Badai Laut Selatan Jilid 8 Ha 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 Hayo pergunakan keris dan golok kalian kiwarok tertawa sambil mi ngelus-elus jenggot dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya bertolak pinggang tiga orang penjaga itu merayap bangun dengan muka merah Kemudian mereka bertiga lalu mencabut keris dan golok, menyerang lagi, menusuk dan mim bacok sekenanya Bahkan ada yang menusuk muka, mim bacok kepala, pendeknya mereka menghujani tubuh kiwarok dengan senjata mereka Namun sia-sia, serangan itu semua tidak ada artinya bagi orang sakti ini dan begitu ia mengerahkan tenaga, keris-keris menjatih patah dan golok-golok rompal semua Tiga orang penjaga itu mengundurkan diri dengan muka pucat Wah, hebat sekali Kiwarok Genroyono benar-benar seorang sakti mandraguna kata Adipati Joyowi sesogirang dan kagum Kiwarok hanya tersenyum dan mengenakan kembali bajunya Kepandaian seperti itu saja apa sih anehnya, ia pikir Belum lagi ia mim perlihatkan keampuhan ki bandot Akan tetapi kolor pusaka ini hanya boleh dipergunakan di waktu menghadapi lawan tangguh, sama sekali tidak boleh dibuat main-main Melihat orang-orang sudah mulai mim perlihatkan kepandaian, Ki Krendoyakso yang baru berusia 40 tahun itu menjadi panas perutnya Dia adalah seorang kepala rampok yang terperosok ke dalam peryakinan ilmu hitam, seorang ahli racun, akan tetapi selain kepandaian yang menyeramkan ini ia pun terkenal seorang yang amat kuat Kini ia celingukan mim mandang ke kanan-kiri, kemudian keluar jendela Ruangan tamu di belakang ini menembus sebuah taman yang tampak dari jendela yang terbuka lebar Segera ia bangkit dan berkata, aku yang bodoh dan kasar hanya dapat bermain-main dengan pohon di luar itu Tanpa menanti jawabannya mi langkah lebar, keluar dari pintu dekat jendela lalu menghampiri pohon dalam taman Semua orang menoleh dan menonton melalui jendela Begitu dekat dengan pohon, Ki Krendoyakso ni masang kuda-kuda, berseru keras dan lengan kanannya yang panjang besar itu meluncur ke depan Dengan jari-jari terbuka ia menusukan jari-jari tangannya kepada batang pohon Bagaikan lima batang pisau luncing, kelima jari tangan kanan itu menancap ke dalam pohon, lalu dicabutnya kembali Semua orang termasuk Adipati Joyo Wisesomi mandang rendah pertunjukan ini Apa sih sukarnya ini? Asal orang mim pelajari sedikit ilmu saja, tentu mampu menusukan tangannya ke dalam batang pohon Mengapa raksasa yang terkenal ini hanya mampu mi lakukan hal yang serendah ini? Akan tetapi baru saja Adipati Joyo Wiseso berpikir demikian Tiba-tiba Joko Waneng Pati berseru, lihat daun-daun itu Bukan menah Adipati Joyo Wiseso memandang dan mukanya menjadi pucat mi bayangkan kengerian Daun-daun di atas pohon itu menjat ilayu secara mendadak dan kini mulai rontok berhamburan dengan warna berubah kuning Ternyata tangan yang menusuk batang pohon tadi telah menyalurkan hawa beracun yang sedemikian hebatnya sehingga mampu meracuni semua daun di atas pohon yang besar Bukan main Pohon saja tidak mampu minahan, apalagi kalau tubuh orang yang terkena tusukan jari-jari tangan itu Ki Krenda Yakso tidak hanya berhenti sampai di situ Tiba-tiba ia berseru keras, tubuhnya menyerbu ke depan dan dengan keras sekali bau dan kepalanya menabrak batang pohon Terdengar suara hirup pikuk dan batang pohon yang sudah tak berdaun lagi itu tumbang Ki Krenda Yakso tersenyum lalu berjalan kembali ke ruangan tamu dengan lenggang senaknya dan langkah lebar-lebar Disambut pujian-pujian Adipati Joyo Wiseso dan tamu-tamu lainnya Tiga orang saudara yang sakti telah memberi pertunjukan, kata Adipati Joyo Wiseso Biarpun saya sudah menyaksikan kesaktian Pak Men Cikel Aksomolo Akan tetapi untuk mempererat perkenalan dengan yang lain Ada baiknya apabila Pak Men Sudimi memberi sedikit pertunjukan untuk meramaikan pertemuan ini Cikel Aksomolo tertawa terkekeh Ahaha, aku seorang yang tidak punya nama Karena aku hanya mengandalkan kepada Aksomolo, Tasbih, maka tanpa Aksomolo aku bukan apa-apa Biarlah Tasbihku memberi sedikit pertunjukan Kalau kurang memuaskan harap jangan ditertawakan Setelah berkata demikian kakek itu mengeluarkan penutup-penutup telinga sambil berkata Laki, aku tidak mau membuat susah saudara-saudara yang hadir di sini Juga tidak bermaksud memandang rendah Karena itu aku sediakan penutup telinga ini dan bagi siapa yang hendak menutupi telinganya Ku persilahkan mengambil sendiri dan mimakainya Akan tetapi kepada Kanjeng Adipati ku nasihatkan untuk mimakainya Adipati Joyo Wiseso sudah maklum akan keampuhan Tasbih kakek ini Maka segera ia menjumput dua buah benda seperti kapas Lalu tertawa sambil berkata Suara Tasbih Pak Menjikel benar-benar hebat Saya tidak berani menghadapinya tanpa mimakai penolak ini Juga Joko Wanengpati segera mengambil sepasang benda itu Melihat ini Wisang Jiwau juga mengambil dua buah Akan tetapi lima orang sakti yang lain Ninogogini, Nidurgogini, Kiwarok Gendroyono, Ki Krendayakso, dan Ki Tejoranu Hanya memandang sambil tersenyum saja Tidak mengambil alat penutup telinga Cekalakso Molo Lalumi manggil dua orang penjaga Mereka ini menjadi pucat, menggeleng-geleng kepala dan hendak mengundurkan diri Mereka maklum akan kesaktian kakek ini yang sudah mereka saksikan sendiri Ketika suara Tasbih Mim permainkan para penabuh gamilan dan para waranggana Akan tetapi bentakan Adipati Joyo Wiseso Mim Buat mereka datang munduk-munduk, terbongkok-bongkok, dengan tubuh menggigil Wahuhuh, jangan takut kalian berdua Aku tidak akan mencelakai kalian Hanya akan Mim permainkan kalian untuk sekedar pertunjukan dan mengembirakan suasana Kata Cekalakso Molo sambil menggerakkan Tasbihnya Adipati Joyo Wiseso, Joko Wanengpati dan Wisang Jiwo cepat menyumbat telinga mereka Tasbih di tangan Cekalakso Molo berkeritik perlahan akan tetapi makin lama makin cepat Terciptalah suara aneh seperti tikus mengerikiti kayu dan terkejutlah lima orang sakti yang hadir di situ Suara ini seperti mengorek kendangan telinga mereka, menimbulkan rasa keri, geli, yang tak tertahankan Cepat mereka mengerahkan tenaga batin, mengumpulkan hawa sakti dan menyalurkannya ke telinga untuk mi lawan pengaruh aneh ini Akan tetapi kedua orang penjaga itu sudah gulung kuming, bergulingan, dan tertawa-tawa terpingkal-pingkal Keadaan menjati lucu sekali Seperti dua orang badut, mereka ini tertawa-tawa, keadaan menjati lucu sekali Terkena pengaruh suara Tasbih Cekalakso Molo, kedua penjaga itu tertawa terbahak-bahak tanpa berhenti Ada kalanya terkekeh lalu terbahak-bahak dan di lain saat terpingkal-pingkal tanpa mengeluarkan suara Kalau dilanjutkan, tentu mereka berdua akan kejang bisa mati tertawa Akan tetapi tiba-tiba suara Tasbih berhenti dan dua orang itu mendadak berhenti pula tertawa, terengah-engah lalu bangkit berdiri Akan tetapi kembali Cekalakso Molo menggerakkan Tasbihnya dan kali ini yang terdengar suara merengeng, mengaung, seperti ratusan ekor nyamuk terbang di depan telinga Dua orang penjaga itu tiba-tiba menangis, tak tertahankan lagi, menangis terisak-isak, jatuh berlutut, kemudian bergulingan dan masih menangis menggerung-gerung Hanya sebentar saja Cekalakso Molo menyiksa mereka Tasbihnya segera berhenti bergerak dan dua orang penjaga itu sadar kembali Mereka masih terisak-isak ketika Cekalakso Molo memberi tanda supaya mereka pergi Adipati Joyo Wiseso mengeluarkan penyumbat telinga, demikian pula Joko Waneng Pati dan Wisang Jiwo Hebat sekali kepandaian paman Cekal, kata Seng Adipati Juga lima orang sakti itu diam-diam terkejut dan kagum Pantas saja nama Cekalakso Molo amat terkenal, kiranya kakek itu memiliki tenaga dalam dan hawa sakti yang amat kuat Sehingga mampu menggerakkan tasbih sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan suara-suara mujijat yang amat berbahaya bagi musuh Akan tetapi, dalam pertunjukan tadi, kelima orang itu pun masing-masing secara tidak langsung telah memperlihatkan kekuatan tenaga dalam Mirka dengan kesanggupan mereka Mi lawan pengaruh suara tasbih itu Uhuhuhuh, apa sih artinya kepandaian seperti itu? Aku seorang tua yang tiada gunanya Mana bisa dibandingkan dengan Nidur Gogini dan Ninogogini? Nama mereka menjulang tinggi di angkasa, tentu kepandaian mereka berdua ini juga setinggi langit Saya tidak berani menyusahkan kedua Nini Dewi Akan tetapi karena semua sudah memberi pertunjukan kiranya Anda berdua takkan berkeberatan pula menambah kegembiraan pertemuan ini Kata Adipati Joyo Wiseso yang merasa sungkan karena mereka berdua adalah wanita-wanita dan seorang di antara mereka malah guru putranya Nidur Gogini tersenyum Bibirnya yang bawah bergerak-gerak aneh menimbulkan kemanisan luar biasa dan mimperlihatkan bibir sebelah dalam yang halus kemerahan dan dasah Kami adalah wanita, lebih mengutamakan kehalusan, biarlah aku main main dengan segelas arak ini dengan gerakan lemah gemulai dan cekatan Ia mengisi gelas araknya yang terbuat daripada perak, lalu mengangkat dan menggenggam dalam tangan kanannya Ia bangkit berdiri dengan gelas arak di tangan sambil mengerahkan tenaga sakti bromusari yang ia ciptakan dan latih selama tinggal di giri limut Hebat bukan main kesudahannya Arak dalam gelas itu bergerak-gerak dan tak lama kemudian mi ngeluarkan uap terus mendidih Semerbak bau arak ketika arak mendidih itu mi ngeluarkan uap makin banyak lagi Nidur Gogini tersenyum, lalu meletakkan gelas arak itu di atas meja Masih mendidih araknya dan begitu gelas diletakkan di atas meja kayu, papan di bawahnya menjadi hitam karena panas Hai hik, aku mau meniru pertunjukan mbok ayu Dur Gogini Tiba-tiba Nino Gogini berkata, mengisi cawan araknya sendiri lalu bangkit berdiri sambil mi megangi cawan atau gelas araknya seperti yang dilakukan ni Dur Gogini tadi Akan tetapi kini terjadi sebaliknya Mula-mula tampak butiran-butiran air di sekitar gelas perak dan arak itu pun mengeluarkan uap, dingin dan tak lama kemudian araknya mimbeku dalam gelas Nino Gogini mimbalikan cawan, akan tetapi arak tidak tertumpah seperti benda cair, melainkan jatuh ke atas meja seperti sepotong es Hebat seru Adipati Joyo Wiseso yang merasa terheran-heran Semua pertunjukan yang diperlihatkan naem orang sakti itu baginya seperti sihir dan sulap saja, dan hatinya benar-benar menjadi besar Mendapat bantuan enam orang ini, ia yakin kelak cita-citanya akan terlaksana Bukan hanya Adipati Joyo Wiseso yang mimuji, juga empat orang sakti yang hadir di IMDM terkejut dan kagum menyaksikan kehebatan tenaga dalam dan hawa sakti yang dimiliki dua orang wanita itu Itulah tenaga sakti yang luar biasa, yang mimbuat tangan mereka ampuh melebih senjata tajam, ampuh, kuat dan beracun pula Hebat mimang Pesta dilanjutkan dalam suasana meriah Mereka telah mengambil keputusan untuk bersekutu dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut Pertama, masing-masing berlomba mencari pusaka patung kencana yang hilang dari Istana Kauripan, Mataram Kedua, masing-masing dengan caranya sendiri menghimpun tenaga mim bentuk pasukan-pasukan yang kuat dan menghubungi Adipati-Adipati dan golongan-golongan di empat penjuru yang anti-Kauripan Ketiga, mereka akan berusaha melemahkan Kauripan dengan jalan mim musuhi para senopati dan tokoh-tokohnya Kalau mungkin mim bunuh mereka seorang demi seorang dengan dalih permusuhan pribadi Langit di atas Istana Kauripan telah mendung Kerajaan Mataram telah terancam bahaya yang datangnya dari selop penangkep Dan semua itu didahului dengan peristiwa yang merupakan ramalan, yaitu dengan lenyapnya pusaka patung kencana Lenyapnya pusaka keramat ini menjadi tanda kesuraman kerajaan Beberapa bulan kemudian, Joko Wanengpati melakukan perjalanan seorang diri mendaki gunung lawu Dengan ilmu kepandayanya, ia dapat mendaki dengan tangkas, melompat-lompat melalui jurang yang curam Pemandangan alem di lareng lawu amatlah indahnya, namun pada saat itu Joko Wanengpati seperti buta terhadap keindahan pemandangan alam Ia tergesa-gesa sekali dan kadang-kadang ia berhenti hanya untuk mie mandang ke sekelilingnya Bukan sama sekali menikmati pemandangan alam, mie lainkan untuk melihat kalau-kalau ada orang lain yang mie lihat pendakiannya Ia sedang menuju ke tempat rahasia, tidak ingin ada orang lain melihatnya Joko Wanengpati adalah seorang pemuda yang selain tangkas dan berilmu, juga amat cerdik dan hati-hati Lega hatinya melihat keadaan sekeliling lareng itu sunyi senyap Bahkan kini ia telah jauh meninggalkan kelompok dusun terakhir di lareng sebelah bawah Makin ke atas makin sunyilah keadaan dan tidak tampak keadanya dusun lagi Orang-orang pencari kayuak pun tidak akan sampai ke tempat setinggi ini, tempat yang berbahaya dan sukar didatangi Kemudian dengan cekatan ia melompat dan merayap ke arah batu gunung yang merupakan karang tinggi Dari tempat tinggi itulah ia mengintai dan tiba-tiba ia tersenyum puas Di sebelah kiri sana, sebelah barat dekat dengan sungai gunung, tampak sekelompok cemara yang pendek dan agak kekuningan daunnya Ah, tentu itulah tempatnya Bekas pertapa antarujenar, pohon kuning, yang sudah kosong Tentu di sana, tak salah lagi kata hatinya dan cepat ia turun dan segera berlompatan lagi menuju ke barat Tak lama kemudian tibalah ia di tempat yang dituju dan dari jauh ia sudah melihat sebuah pondok kecil Di samping pondok tampak seorang wanita tengah menghadapi tungku dan asap mengepul dari kuali di atasnya Mirah tegur Jokohan empati dengan suara gembira sambil lari menghampiri Wanita itu kaget dan menoleh Ternyata ia seorang wanita muda yang cukup cantik, berkulit kuning bersih dan kembennya yang berkembang itu menandakan bahwa ia bukanlah seorang dusun Memang sesungguhnya lah Mirah bukar seorang wanita dusun Dia bekas abdi dalam isana Prabu Wair Langga Kakang Mas Jokoh tanda seru sukar diduga perasaan apa yang membayang pada wajah ayu itu Akan tetapi ia tidakkah menolak dan mandah saja ketika Jokohan empati mimiluk mendekap dan menciuminya sambil mimblei leher yang indah bentuknya Manis, di mana Kakang Wiratmo? Dan Pak Men Sunggono I, di dalam, eh, mencari kayu Wanita muda itu menggeliat kegelian oleh jari-jari tangan Jokohan empati yang nakal Pada saat itu terdengar suara seorang laki-laki penuh kegembiraan Adikku mirah pujaan hatiku, sudah Matangkah masakanmu? Perutku lapar se Ucapannya itu berhenti seakan-akan lehernya dicekik dan mukanya yang berseri berubah pucat ketika laki-laki muda itu miliat Jokohan empati di situ Ah, Raden Jokohan empati, sudah, sudahlah makah? Maafkan saya tidak tahu akan kedatangan Raden sehingga tidak menyambut Jokohan empati sudah melepaskan tangannya yang tadi mimblei wanita itu Tersenyum dan berkata manis Kakang Wiratmo, baru saja aku tiba Di mana Pak Men Sunggono? Dan bagaimana dengan, anu itu? Tentu selamat sampai kalian bawa ke sini, bukan tergopoh-gopoh Wiratmo menjawab, jangan khawatir, Raden Semua beres Pak Men Sunggono tadi baru mencari kayu di hutan sana Biar saya panggil dia tanpa menanti jawaban Wiratmo segera menaruh kedua tangan di kanan kiri mulutnya kemudian berteriak keras samlil menghadap ke kanan Pak Men Sunggono Raden Jokoh Sudah datang gak? Tanda petik Suaranya keras bergema di dalam hutan itu Orang muda berusia tiga puluhan dan berwajah cukup ganteng itu segera berpaling kepada Jokohan empati sambil berkata Marilah, Raden, kita bercakap-cakap di dalam em Sebentar lagi Pak Men Sunggono tentu datang Mirah, segera selesaikan masakanmu untuk menjamu Raden Jokohan empati Jokohan empati mengangguk dan keduanya kami masuki pondok Setelah mereka duduk di atas bangku bambu menghadapi meja jati, Jokohan empati segera bertanya, bagaimana perjalanan kalian bertiga kes ini? Tidakkah terjadi sesuatu dan tidak ada yang tahu, kan semua beres, Raden, tepat seperti yang kita rencanakan Setelah mendapatkan pusaka itu dari tangan Raden, Mirah mi mohon kepada Kanjeng Ratu untuk pulang ke dusun dengan alasan rindu orang tua dan ingin mi nikah Untung tidak ada kecurigaan apa-apa dan Mirah dapat keluar istana bersama pusaka itu dengan mudah Sebagai seorang abdi dalam, embankan Kanjeng Ratu, siapakah yang mencurigai dan berani mengganggunya? Saya menjemputnya di luar istana, mengaku kakak misalnya dan kami berdua keluar dari kota raja Di luar kota raja, Pak Man Sunggono sudah menjemput dengan kuda maka kami bertiga dapat melarikan diri dengan cepat Bagus, aku tidak akan melupakan jasa kalian bertiga, Miratmo Dengan adanya pusaka itu di tanganku, hem, siapa tahu kelakau dan Pak Man Sunggono akan dapat terangkat menjadi pembesar-pembesar tinggi Eh, Miratmo, di mana pusaka itu? Lekas kau keluarkan, aku sudah ingin sekali mi lihat Ah, Raden, mana berani kami menyimpannya di pondok ini? Pusaka itu kami simpan di tempat lain, tempat tersembunyi Kami orang-orang pelarian siapa tahu sewaktu-waktu datang pengejaran dari istana Kalau benda itu tidak terdapat bersama kami, tentu kami akan bebas daripada tuduhan-tuduhan Joko Waneng Pati mengangguk-angguk Bagus, bagus Memang seharusnya demikian, kakang Miratmo Mari kita ambil pusaka itu, Raden Harap Raden bersabar, menanti sampai datangnya Pak Man Sunggono Kita harus berhati-hati benar dan Raden cukup maklum bahwa hanya Pak Man Sunggono yang sudah hafal akan keadaan daerah ini Dialah yang mengusulkan supaya pusaka itu disimpan di sebuah guha angker di lareng atas Kita tunggu dia pulang, Raden, kemudian setelah dena, makan, baru kita bersama pergi mie ngambilnya Baiklah kalau begitu, tak lama kemudian masuklah kedala empondok Seorang laki-laki setengah tua berusia kurang lebih 45 tahun Matanya bersinar tajam dan wajahnya mim bayangkan darah kebangsa Inilah Sunggono yang sebenarnya memang masih keturunan seorang senopati Ayahnya adalah seorang senopati yang dahulu menjadi kaki tangan ki patih Sepuhardo Gutomo Yaitu patih dari Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa Patih ini bersama kaki tangannya pernah mim berontok Bahkan bersekutu dengan kaum pemberontak dan tentara Sriwijaya Sehingga Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa, ayah mertua air langga, tewas dan kerajaan Medang, Mataram, Kerampas Akan tetapi kemudian air langga berhasil merebut kembali kerajaan itu Mim Basmi musuh diantaranya ki patih Sepuhardo Gutomo dan kaki tangannya Senopati itu, ayah Sunggono, yang menjadi kaki tangan patih Sepuhardo Gutomo juga tewas dalam perang ini Akan tetapi Sunggono yang ketika itu masih muda, sempat melarikan diri Wah, anak mas Joko Waneng Pati baru tiba? Sungguh anak mas telah mim buat kami setengah mati menanti-nanti dengan hati gelisah Begitu Nimasuki pondok, Sunggono menegur dengan kata-kata halus Joko Waneng Pati tersenyum dan menjawab Maaf, Paman Banyak sekali soal penting yang menghalang sehingga saya tidak mendapat kesempatan untuk menyusul ke sini Paman harus mengklum bahwa kita harus menghilangkan jejak dan harus berhati-hati sekali agar jangan sampai menimbulkan kecurigaan Selama setahun lebih ini, saya bertemu dengan tokoh-tokoh sakti sehaluan, dan selalu bersama mereka diselo penangkep Biarpun mereka adalah sahabat-sahabat sehaluan, tetap saja saya harus merahasiakan tempat ini Baru sekarang saya mendapat kesempatan menyusul ke sini, harap Paman maafkan atas kela embatan ini sehingga Paman menjat ita enaka di hati Sudahlah, tidak apa karena sekarang anak mas sudah datang Akan tetapi selama berbulan-bulan itu hati saya selalu gelisah dan ketakutan Pusaka itu bertuah dan kita sama tahu betapa orang setanah Jawa ini ingin sekali memilikinya Apalagi orang-orang sakti yang mendengar lenyapnya pusaka itu tentu berlomba untuk mendapatkannya Pusaka itu lambang kejayaan kerajaan dan mendatangkan wahyu mahkota Pasti menarik semua orang gagah dari empat penjuru untuk mendapatkannya Bagaimana hati saya bisa enak kalau ditempati pusaka simpuh itu? Tidur tak nyenyak makan tak enak, eh, mirah Mana jamuan? Lekas sidangkan kepada anak mas Joko Wanengpati Perutku sendiri pun sudah hamat lapar sunggono berteriak-teriak Tidak tahu betapa beberapa detik lamanya Joko Wanengpati memandangnya dengan sinar metu, tajam Memang pemuda ini kaget sekali Kiranya orang tua ini pun sudah tahu keampuhan pusaka yang mereka larikan dari istana Kauripan Paman sunggono, dimanakah pusaka itu disimpannya? Aku ingin sekali menerimanya sekarang juga, sabar, sabar anak mas Setelah bersabar selama setahun lebih, hampir satu setengah tahun sehingga kami bertiga hidup seperti orang alasan Hutan, mengapa sekarang anak mas begitu tergesa-gesa? Kita makan lebih dulu, baru nanti bersama mengambilnya Benda itu kami simpan di tempat rahasia yang aman Mirah mie masuki pondok mie bawah satu kuali penuh sayur santan yang gurih baunya Di gunung teh tidak ada daging, kang mas Joko Kelapa ini pun harus mencari ke bawah gunung Sayur-sayuran sih banyak kata Mirah dengan senyum manis dan matu mengerling tajam ketika ia meletakkan kuali di atas meja Kemudian dengan lenggang dan gerak pinggul menggairahkan wanita ini pergi mengambil nasi dan piring tanah Sebuah kenditerisi air dingin dan batok, tempurung kelapa, untuk minum Wah, sayur bobor Seger dimakan panas-panas begini Silakan, anak mas sunggono berkata ramah Terpaksa Joko Aneng Pati menekan hasrat hatinya yang ingin cepat-cepat mengambil pusaka keraton kahuripan Lalu ikut makan bersama Sayur itu memang enak dan gurih, dan agak pahit karena dicampur dengan daun pepaya Pahitkah daun pepayanya, kakang mas tanya Mirah Emban Mirah ini memang dahulu menjadi seorang di antara kekasih Joko Aneng Pati ketika mereka berdua masih bertugas di kahuripan Memang daun pepaya biasanya pahit, akan tetapi kalau engkau yang mie masaknya, eh, menjadi sedap Mirah, sunggono tertawa bergelak, wiratmu tersenyum sambil menundukan kepala dan mirah tersipu esipu, malu akan tetapi juga senang Wanita mana di dunia ini yang tidak senang kalau dipuji? Dipuji apa saja, wajahnya, pandainya memasak, suaranya atau apa saja, asal yang memuji itu pria tentu menyenangkan hatinya Apalagi kalau pria itu seorang pemuda seganteng Joko Aneng Pati Setelah kenyang makan nasi dan sayur sederhana diikuti air jernih yang amat dingin, bangkitlah sunggono Wajah orang tua itu berseri-seri ketika ia berkata, marilah, anak mas Joko Aneng Pati Mari kita pergi mengambil pusaka yang kusimpan dalam guha marguleno Hayo wiratmu dan mirah, kalian ikut pula Urusan ini diawali kita berempat, harus diakhiri kita berempat pula Berangkatlah mereka mendaki lereng yang terjal menuju ke puncak yang penuh batu kapur Mengapa guha itu bernama marguleno, jalan maut? Paman sunggono tanya Joko Aneng Pati Entahlah, anak mas Mungkin karena pertapa taruh jenar dahulu kabarnya mati di dalam guha ini selagi bertapa, jawab sunggono Perjalanan dilanjutkan dan tak lama kemudian berhentilah mereka di depan sebuah guha yang besar dan gelap Di atas guha yang merupakan puncak kakarang kapur, tumbuh rumpun yang lebat, juga di kanan kiri guha Kelelawar terbang keluar masuk ke guha itu sehingga menambah serem Mari kita masuk, anak mas, kata sunggono agak takut-takut Namun Joko Aneng Pati sama sekali tidak takut Dengan langkah lebar dan gagah ia mi masuki guha itu dan sebentar saja mereka ditelan kegelapan, tak tampak dari luar Terdengar suara mirah menahan nafas dan seduh, disusul suara wiratmo mendesis mencegahnya bicara Joko Aneng Pati mi nengok Paman, kau di mana tiada jawaban Joko Aneng Pati mendengar suara di sebelah kiri dan melihat dalam remang-remang itu tubuh sunggono berjongkok lalu berdiri lagi Majulah terus, anak mas, suara sunggono gemetar dan tiba-tiba Joko Aneng Pati menerima pukulan yang cukup dasyat dari belakang, mengenai punggungnya Selaka seru pemuda ini, akan tetapi karena ia memang memiliki kepandayan tinggi dan tubuhnya sudah hamat kuat, secepat kilat kakinya terayun dan sebelum ia terjerumus ke depan, kakinya yang diayun miring itu berhasil mendupak dada sunggono yang terhuyung ke belakang betapapun juga, tubuh Joko Aneng Pati yang sudah terjerumus itu tak dapat ditahannya dan begitu ia melangkahkan kaki, tubuhnya terjeblos ke dalam sumur Kiranya guha itu di dalamnya merupakan sumur yang entah sampai di mana dasarnya Joko Aneng Pati tentu saja kaget sekali Tahulah ia sekarang mengapa guha ini disebut jalan maut, kiranya merupakan jebakan yang amat berbahaya Untung ia memiliki aji bayu sakti, sebuah ajai meringankan tubuh yang tiada keduanya Begitu tubuhnya terguling masuk sumur, Joko Aneng Pati mentang kedua lengannya, sekali menyentuh pinggiran sumur ia dapat menahan tubuhnya dan tidak terjerumus ke bawah Ia berdongak dan mendapat kenyataan bahwa ia telah jatuh sedalam 2-3 tombak Ia menahan napas, mengerahkan aji bayu sakti tenaganya terkumpul pada kedua lengan dan tubuhnya menjadi ringan sehingga ketika ia menggerakkan kedua lengan mendorong, perlahan-lahan ia dapat merayap ke atas seperti seekor kadal saja Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Joko Aneng Pati Begitu ia melompat keluar dari sumur, ia menyerbu keluar Akan tetapi sebuah batu besar bergerak menutup lubang guha, dan terdengar suara sunggono tertawa Hahaha, Joko Aneng Pati Kau tahu sekarang mengapa ku namakan guha itu Margoleno Mengasolah dengan tenang, orang muda kaget juga Joko Aneng Pati melihat batu sebesar itu bergerak menutup guha Mungkinkah sunggono, dibantu oleh miratmu dan mirah, mampu menggerakkan batu sebesar itu yang tentu amat berat? Akan tetapi ia tidak mau terheran lebih lama, cepat ia melompat maju dan sekali dorong sambil membentak marah, batu itu tertolak keluar dan tubuhnya sudah melompat keluar guha Kiranya di situ sudah berdiri lima orang laki-laki tinggi besar yang mengetungnya dengan golok di tangan Adapun sunggono sudah berdiri agak jauh, mendekat sebuah bungkusan kuning di dadanya Wiratmu dan mirah juga berdiri di dekat sunggono Mereka bertiga memandangnya, wiratmu dan mirah agak pucat, akan tetapi sunggono masih tertawa Paman sunggono, apa artinya ini semua Joko Wanengpati masih bertanya saking herannya, suaranya dingin sekali miim buat tengkuk wiratmu dan mirah-miramang Akan tetapi sunggono berkata dengan suara mengejek Artinya, Joko Wanengpati, saat ini adalah saat kematianmu, karena akulah yang berhak memiliki wahyu mahkota Mataram Engkau ini ular kepala dua, mau enaknya saja Bunuh dia suara sunggono penuhi bahwa ketika iami memberi aba-aba kepada lima orang anak buahnya itu Lima orang ini adalah jagoan-jagoan yang dulu juga merupakan panglima-panglima perang dari Seng Prabu Dikdiamenggala, Raja Kerajaan Murawari di daerah Ponorogo Mendengar aba-aba ini, lima orang jago tua yang tubuhnya tinggi besar itu mengeluarkan suara bentakan keras dan menyerbulah mereka dengan golok besar yang datang sebagai hujan miim bacoki tubuh Joko Wanengpati Namun Joko Wanengpati mengeluarkan suara ketawa mengejek, tubuhnya tiba-tiba lenyap berubah menjadi bayangan hitam yang berkelebat ke sana kemari, menyelinap di antara sinar golok yang gemerlapan Bukan main hematnya gerakan Joko Wanengpati ini, bagaikan seekor burung kepinis gesitnya sehingga tak pernah ada sebatang pun golok mampu menyentuhnya Lima orang jagoan murawari itu kaget dan penasaran Ketika mereka menghentikan serangan, Joko Wanengpati juga berhenti bergerak dan berdiri dengan kedua tangan bertolak pinggang sambil tersenyum mengejek Sudah lelahkah kalian ejeknya, akan tetapi matanya selalu miim lirik ke arah sunggono Ia tak menghendaki orang tua yang curang itu melarikan diri miim bawah pusaka itu selagi ia dikeroyok Seorang pengeroyok di depannya mendengus, goloknya menusuk ke arah perut pemuda itu, agaknya saking marah dan penasarannya ia hendak merobek perut dan mengeluarkan usus lawannya Akan tetapi kini Joko Wanengpati tidakkah lagi miim pergunakan bayu sakti karena yang menyerangnya hanya seorang sajalah miringkan tubuh miim biarkan golok menyambar lewat Kemudian secepat kilat tangan kirinya mengetuk pergelangan tangan kanan lawan dan tangan kanannya mengepal dan menghantar md Hampir berbareng golok itu terlepas dan dahi itu pecah sehingga otaknya berhamburan Empat orang jagoan murawari terkejut sekali Hampir mereka tak dapat percaya Bagaimana seorang kawan Mirka dapat binasa sedemikian mudahnya Keherangan dan kekejutan ini berubah menjadi kemarahan mi luap-luap Dan kembali Mirka menerjang dengan sabetan dan macokan miim babi buta Joko Wanengpati tidak mau bersabar atau main-main lagi Kembali tubuhnya berkelebat menggunakan bayu sakti Namun ia tidak hanya mengelakmi lainkan balas menyerang dengan hebat karena ia telah mainkan ilmu jonggring saloko Ilmu ini adalah ciptaan Empu Barodo Seorang sakti mandraguna biarpun hanya merupakan pecahan dari ilmu waselinya permainan tumbak Namun sudah amat hebat dan ampuh Mana mungkin empat orang jagoan murawari itu mampu menghadapinya Segera terdengar suara berkerontangan dan golok berterbangan Disusul pekik mengaduh dan robohlah empat orang itu satu demi satu Roboh untuk tidak bangkit kembali karena pukulan Joko Wanengpati yang miim pergunakan Aji Syundung Warak adalah pukulan mimat ikan yang menghancurkan kepala atau miim mecahkan dada Kau hendak lari kemana Joko Wanengpati melompat dan mengejar Sunggono yang sudah lari kencang meninggalkan tempat itu sambil mendekat bungkusan sutra kuning di depan dadanya Sunggono juga bukan seorang lemah Sebagai putra seorang senopati, ia miim miliki ilmu juga Akan tetapi ia tidak dapat menandingi kecepatan Joko Wanengpati yang miim pergunakan bayu sakti dalam pengejaran ini Beberapa kali lompatan saja cukup bagi Joko Wanengpati untuk menyusulnya Ketarat Kau ingin mampus tiba-tiba Sunggono yang tahu bahwa lari tiada gunanya, berhenti dan miim balikan tubuh Tangannya sudah miim megang sebatang keris, sikapnya mengancah em Hwahaha, lucu pertanyaanmu, Sunggono pengecut curang Memang sejak semula, aku sudah bermaksud miim bunuh kalian bertiga agar jangan membocorkan rahasia Kini kau mendahului ku, hahaha, bagus sekali, berarti mengurangi dosaku Berikan pusaka itu tidak kah? Kau terima pusakaku ini Sunggono mendekat bungkusan sutra kuning dengan tangan kiri depan dada Lalu tangan kanannya menusukan kerisnya hebat juga serangannya, cepat sekali dan kuat Kalau hanya lawan yang kepalang tanggung saja ilmunya, belum tentu akan mampu menghadapi serangan Sunggono Akan tetapi Joko Waneng Pati menggerakkan tangan, menangkap pergelangan tangan yang memegang keris dan sekali putar keris itu sudah berpindah tangan Berikan pusaka itu Joko Waneng Pati miim bentak dan miim mandang bengis Tidak kah, tidak Sunggono melompat mundur, kedua tangannya mendekat bungkusan sutra kuning Setan Joko Waneng Pati menggerakkan tangannya dan keris rampasan itu meluncur ke depan dan Cep keris itu menghunjam di bawah tenggorokan Sunggono Darah mengucur keluar mi lalui gagang keris, bercucuran miim pabungkusan sutra kuning Akan tetapi hebatnya, Sunggono tidak roboh Berikan Joko Waneng Pati membentak lagi sambil mi langkah maju Akan tetapi Sunggono mi guncang-guncang kepalanya Tidak kah, ti, kah, kakak suaranya terhenti seperti lehernya dicekik, mukanya pucat dan matanya miilotot Keris itu menangkap sa MPAI ke gagang, namun ia masih belum roboh Joko Waneng Pati menyerbu ke depan dan sekali renggut ia berhasil merempas bungkusan sutra kuning yang sudah berlumur darah Sambil tersenyum-senyum Joko Waneng Pati miim buka sutra kuning dan Matanya silau oleh cahaya yang bersinar ketika bungkusan dibuka Di tangannya adalah pusaka yang lenyap dari keraton kahuripan Pusaka bertuan, patung kencana seribata rawisnu yang kini berlepotan darah, darah Sunggono Kembalikan Sunggono menerjang maju, tangan kirinya mencengkeram baju Joko Waneng Pati Tangan kanan meraih hendak merampas patung Joko Waneng Pati menggerakkan tangannya menghantar M lengan kanan Sunggono yang terlulur ke depan Krek lengan itu terkulai karena tulangnya telah terpukul patah Namun Sunggono seperti orang gila masih meraih lagi, kini dengan lengan kirinya Kembalikan sekali lagi Joko Waneng Pati miimukul dengan Aji Syundung Arak Krek patahlah tulangi lengan kiri Sunggono sehingga kedua, lengannya lumpuh tak dapat digerakkan lagi Namun dasar orang sudah nekat dan tidak normal lagi pikirannya, ia masih saja berusaha mendekati Joko Waneng Pati Bedebah, mampuslah Joko Waneng Pati menggunakan tangannya mencengkeram dada lawan Mengerahkan tenaga dan kera-a-a-a kukrobeklah dada itu karena iganya sempal, patah-patah Joko Waneng Pati cepat mi lompat ke belakang agar jangan terkena percikan darah yang miyemprot Tubuh Sunggono berkelojotan, matanya masih mindelik-delik dan akhirnya dia em tak bergerak laki Joko Waneng Pati meningok, melihat bayangan dua orang berlari-lari Ia mi ngeluarkan dengus mengejek dan tubuhnya berkelebat mengejar Wiratmo dan Mirah lari bergan dengan tangan, terengah-engah, melalui jalan setapak di pinggir jurang Tiba-tiba terdengar bentakan, berhenti bagaikan disambar petir Keduanya berhenti, seperti berubah menjadi batu, kemudian perlahan mimbalikan tubuh Ternyata Joko Waneng Pati telah berdiri di hadapan mereka sambil tersenyum-senyum Akan tetapi senyum yang bagi mereka berdua amat menyeramkan Ketika Wiratmo melihat betapa pandang matu itu melekat kepadanya, kakinya menggigil dan ia segera menjatuhkan Mereka menyeramkan dirinya berlutut sembah di depan Joko Waneng Pati sambil meratap-peratap Ampunkan saya, Raden, saya tidak ikut-ikut, saya, saya tidak tahu menahu tentang kecurangan dan pengkhianatan Paman Sunggono Senyum mulut Joko Waneng Pati mi lebar, pandang matanya bersembunyi di balik bulu matu yang merapat Hie em em, engkau memang seorang yang baik, bukan, kakang Wiratmo seakan berhenti jalan darah di tubuh Wiratmo Ucapan itu biarpun terdengar manis, namun sikap dan kera mengucapkannya mengandung ejekan dan ancaman yang mengerikan Ia menyembah, Raden Joko Waneng Pati, biarpun saya bukan seorang baik, namun, saya setia terhadap Raden, dan, dan engkau main gila dengan Mirah, bukan Engkau tahu bahwa Mirah adalah milikku, akan tetapi kau lahap, kau rakus, engkau berani mencuri dan mencicip dari piringku selama aku tidak ada Engkau berjina dengan Mirah, dan masih kau bikin bahwa engkau setia kepadaku? Heh, hayo bicaralah tubuh Wiratmo menggigil, mukanya pucat dan ia tidak mampu bicara, hanya menyembah Naimbah minta ampun Des sebuah tendangan mengenai dagunya Tubuh Wiratmo seperti disambar petir, terlempar dan terbanting pada karang di belakangnya Mulutnya berdarah ketika ia merangkak-rangkak bangur akan tetapi kembali kaki Joko Waneng Pati bergerak menendang Beluk dadanya menjadi sasara Tendangan kilat itu amat kuat dan kini tubuh Wiratmo terbanting hebat, kepalanya bercucuran darah dari luka di oagian belakang Napasnya terengah-engah karena tendangan itu seakan-akan telah merempas temuan napasnya Engk, ampun akan tetapi Joko Waneng Pati sudah maju lagi dan setiap kali tubuh Wiratmo hendak bangkit, sebuah tendangan merobohkannya kembali Mirah menutupi muka dengan kedua tangan, tubuhnya menggigil dan ia tak dapat menahan kengerian hatinya menyaksikan Wiratmo disiksa seperti itu Kakang Mas Joko, sudahlah Kang Mas Ah, kasihanilah Tanda petik Deskali ini tangan kiri Joko Waneng Pati menghantam, tepat mengenai puingan, pelipis, kepala Wiratmo Aduh mati aku tubuh Wiratmo bergulingan, berkelonjotan di atas tanah dan rintihan yang keluar dari mulutnya bukan seperti suara manusia laki Darah keluar dari mulut, hidung, telinga dan matanya Pukulan tadi menggunakan Aji Syuwarak, ampuhnya ngegirisi, mengerikan, Kakang Mas Joko Mirah menengis terisak-isak menutupi muka, akan tetapi telinganya mendengar rintihan itu seakan-akan mirmas remas jantungnya Maka ia terseduh dan mimbalikan tubuhnya agar tidak melihat Wiratmo sambil menggunakan kedua tangan menutupi telinga agar tidak mendengar lagi rintihan itu Kau, hendak mimbelanya? Kau mencintanya Joko Waneng Pati bertanya, suaranya dingin menyeramkan Tidak kah? Oh, tidak Kakang Mas, setahun lebih Kakang Mas tidak datang, saya kesepian, Kak Mas, dan dia, dia baik sekali kepada kucuh Joko Waneng Pati miludah Ke arah mirah Perempuan hina Tubuh Wiratmo masih dapat merangkak laki, akan tetapi sekai laki tangan kiri Joko Waneng Pati menempar kepala dan, pecahlah kepala Wiratmo Dari kepala yang pecah keluar otak bercampur darah, tubuhnya terkulai tak bergerak lagi Hiem-em, giliranmu sekarang pemuda yang kini mimperlihatkan watak aslinya yang sering disembunyikan di belakang sikap halus karena cerdiknya itu menghampiri mirah Mirah terkejut, lupa akan kengeriannya tadi dan cepat iami langkah mundur, wajahnya pucat matanya terbelalak Jangan, Kakang Mas Sungguh mati saya tidak mencinta dia, cinta saya hanya kepadamu, Kak Mas Lupakah Kakang Mas betapa saya telah berkorban untukmu Siapakah yang membantu Kakang Mas mim bawa lari pusaka itu dari keraton Kakang Mas Joko, kasihanilah saya Joko Waneng Pati melihat metu yang bening terbelalaka, mulut yang merah itu setengah terbuka, agak berkurang marahnya Apalagi ia teringat bahwa wanita ini memang amat mencinta dan setia kepadanya Tentang permainannya dengan wiratmu, hal itu sudah biasa karena mirah memang ia tinggalkan sampai setahun lebih Hiem-em-em, baiklah Mengingat perhubungan kita Dan jasamu, biarlah kuampunkan kau, mirah Kakang Mas Joko, terima kasih mirah girang sekali dan maju menubruk kaki Joko Waneng Pati sambil berlutut Akan tetapi sekali pemuda itu menggerakkan tangan, ia telah menyembak mirah, menariknya berdiri, mendekatnya dan mencium bibirnya penuh nafsu Mirah menjerit lirih dan ketika Joko Waneng Pati melepaskan ciumannya, bibir wanita itu bercucuran darah Ini untuk hukum ANMU, lain kali kalau aku mendapatkan engkau bermain gila dengan laki-laki lain Lehermu ku patahkan mirah hanya menunduk sambil mengusap darah yang terus mengucur dari bibirnya yang tergigit pecah Mendadak Joko Waneng Pati berteriak keras dan muka pemuda itu seketika menjat-ipucat sekali Tangan kiri mendekat patung kencana tangan kanan mie nekan perutnya Aduh, celaka Aduh ia terhuyung-huyung Meramkan matu dan mulutnya menggeget, menggigit keras-keras, gigi sampai mengeluarkan bunyi Dahinya penuh peluh dan tubuhnya mengjigil Ketika ia mie melalakkan matanya yang tiba-tiba menjadi merah itu Ia mie lihat merah sudah lari menjauhkan diri Sejauh 10 meter lepi wanita itu berdiri dan mie mandang kepadanya dengan sinar matu Tajam dan mulut yang bibir bawahnya berdarah itu mie bayangkan senyum Kau Kau Joko Waneng Pati melompat Akan tetapi beg itu bergerak Ia roboh terguling di atas tanah Mengerang kesakitan sambil mie megangi perutnya Hebat sekali rasa nyari yang menyiksanya Perutnya terasa terbakar dan ditusuk-tusuk sebelah dalam Sebagai seorang berilmu teinggi ia maklum bahwa ia telah menjatik korban racun Tidak mungkin ia terkena racun kecuali mie lalui masakan mirah Tadi ia mengerahkan tenaga untuk bangkit kembali Akan tetapi rasa nyari mie buat ia terguling lagi Dan kini patung kencana adalah embungkusan sutra kuning yang berlumur darah itu terlepas dari pegangannya Ia seperti lupa kepada patung itu karena kedua tangannya mirmas remas perutnya yang sakit bukan main Mirah melangkah maju Wajahnya berseri Matanya liar dan mulut yang masih ada darahnya di bibir bawah itu tertawa Hai hai hik Joko Waneng Pati rasakan kau sekarang Manusia keji, manusia tak kenal budi Rasakan kau sekarang Sedetik Joko Waneng Pati mie lupakan rasa nyeri di perutnya Ia terbelalak dan mie mandang mirah dengan mata mendelik Perempuan hina Kau meracuni aku Daun, daun kates, pepaya, itu, rasa pahit, itu untuk menyembunyikan rasa racun Kau, kau, siluman betina, ku bunuh engkau Ia melompat lagi, akan tetapi untuk ketiga kalinya ia terguling Tubuhnya bergulingan dan berkelonjutan menjauhi patung kencana mirah tertawa lagi Lari maju dan mengambil patung kencana, didekapnya di dadanya Hehehehe Enakan rasanya, Joko Waneng Pati Rasakanlah pembalasan tangan mirah Setelah berkata demikian, mirah lalu lari mim bawa patung kencana Mirah bagaikan ada kekuatan geib yang mendorongnya Joko Waneng Pati melompat dan lari mengejar Ia berhasil mencengkeram dari belakang, akan tetapi karena kegesitannya berkurang banyak Ia hanya berhasil mencengkeram kemen berkembang Namun tangannya masih hebat karena sekali merenggut, kemen itu terlepas dan mirah jatuh terguling Patung kencana terlepas dari pegangannya Bukan main kagetnya wanita ini, apalagi setelah melihat tubuh Joko Waneng Pati merangkak menghampirinya Hehehe, aduh, hehehe, hendak lari kemana kau mirah? Hehehe, aduh, sambil tertawa dan meringis-ringis kesakitan Joko Waneng Pati merangkak maju Kedua tangannya seperti cakar setan hendak meraih mirah Mukanya penuh peluh, matanya merah, napasnya terengah-engah dan mulutnya mengeluarkan busa Wajah yang biasanya ganteng tampan itu kini seperti muka iblis mengerikan Hehehe, mirah mengeret ketakutan, merangkak bangun dan hendak lari Akan tetapi tangan Joko Waneng Pati yang menjangkau berhasil mencengkeram ujung kainnya Mirah lari dan meronta, Joko Waneng Pati bertahan Reheet kain itu koyak-koyak dan terlepas dari tubuh mirah Wanita itu minyik kek ngeri dan tubuhnya yang kini bertelanjang bulat itu terguling lagi Joko Waneng Pati dengan napas terengah-engah menubruk Namun mirah saking takutnya mendapatkan kegesitan luar biasa Sudah berhasil mi lompat bertiri lagi dan hendak lari Joko Waneng Pati juga melompat berdiri Tangannya meraih namun meleset dan mirah lari ke depan Joko Waneng Pati mengejar dengan sebuah lompatan jauh Tangannya mencengkeram dan kini berhasil mi megang rambut hitam panjang yang terurai di belakang Sekali menggentarkan tangan, mirah kembali terguling namun ia meronta-ronta Mereka bergumul, Joko Waneng Pati yang sudah lemas tenaganya itu tidak dapat mempergunakan tenaga sakti Hanya berusaha mencekik leher yang berkulit halus kuning Mirah meronta, mereka bergulingan wanita itu menggunakan giginya menggigit lengan sehingga cekikan Joko Waneng Pati terlepas Mirah bangkit dan lari, namun rambutnya masih dalam cengkeraman Aduh, lepaskan Lepaskan, tolo oonggak mirah meronta-ronta sekuat tenaga Saking takut dan ngerinya, wanita itu menjadi kuat sekali Sebaliknya pengaruh racuni membuat Joko Waneng Pati menjadi lemah Oleh karena itu mirah berhasil lari menyeret Joko Waneng Pati yang tidak juga mau melepaskan rambut panjang itu Aduh, lepaskan, lepaskan mirah berteriak-teriak kalap, meronta-ronta ke kanan kiri Tidak tahu bahwa Mirka berdua bergumul di dekat jurang Joko Waneng Pati yang cerdik Biarpun sudah hampir pingsan oleh pengaruh racun, dapat melihat ini Maka ia tertawa menyeramkan Hehehe, ah, aduh, hehehe, lepaskan Joko, aduh, lepaskan Toloo oonggak tiba-tiba Joko Waneng Pati menendang kaki Mirah Mirah terhuyung ke belakang dan tubuhnya menginjak tempat kosong Joko Waneng Pati cepat bertiarap mencengkeram batu karang Namun masih juga belum melepaskan rambut Iih mirah menjerit dan tahu-tahu tubuhnya sudah tergantung di bibir jurang yang amat curam Hanya tertahan oleh rambutnya yang masih dicengkeram Joko Waneng Pati Kakang Mas Joko, tolonglah aku, tolonglah aku, naikan, lekas, aduh tulong, hahaha, aduh kau meracuni aku, ya Hahaha, sambil tertawa-tawa dan kadang-kadang meringis kesakitan Joko Waneng Pati melepaskan rambut yang dicengkeramnya. Yaaah lengking mengerikan bergema di lareng lau menjelang senja itu, mengiringkan tubuh telanjang bulat yang tentu akan hancur dan maut terbanting di dasar jurang yang curaem. Joko Waneng Pati terengah-engah, merangkak bangun, terhuyung-huyung menghampiri patung kencana yang terbungkus sutra kuning berlumur darah. Dia ambilnya patung itu, didekapnya erat-erat kemudian ya mi maka es adiri berjalan menuruni lereng. Kedua kakinya gemetar, tubuhnya menggigil dan kadang-kadangnya menekan perutnya sambil menyumpahin ye umpah. Jahanam. Perempuan laknat. Aduh, aku harus bertahan, harus bisa mencapai dusun, harus, harus kekuatan badannya memang luar biasa. Berkat gemblengan empu barodo sejak kecil, racun yang bagi orang lain tentu akan menewaskan seketika itu, masih belum merobohkannya, ia berjalan terhuyung, kadang-kadang merangkak menuruni lereng gunung lawu. Hari telah gelap ketika ia roboh pingsan di depan pintu pondok kecil di lereng paling bawah, pondok kecil petani yang terpencil. Ia hanya mampu mengeluh ketika mi lihat sinar lampu menerobos celah-celah bilik, tolong. Kemudian tak sadarkan diri. Pemilik pondok itu seorang petani berusia 30 tahun yang tinggal di situ bertani bersama istrinya yang hanya 2-3 tahun lebih muda daripadanya. Mereka tinggal bersunyi di lereng ini, hidup bertani sederhana, karena mereka memang tidak mempunyai banyak butuh. Mereka tidak punya anak, dan untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua, tanah di lereng lawu sudah lebih dari cukup, berlimpah-limpah. Nama petani ini Kismorod dan istrinya Wianti. Kakang, ada suara orang minta tolong, Wianti bangkit dari atas tikarannya men daun kelapa. Suaminya juga bangkit, mendengarkan. Aku juga mendengar, akan tetapi kurasa bukan orang. Mana ada orang minta tolong Kakang, Lepti Abai kita lihat dulu, siapa tahu, mereka berdiri dan menuju ke pintu pondok. Mim buka pintu pondok yang sengaja agak diperkuat, bukan takut akan maling atau rampok, melainkan menjaga jangan sampai harimau atau monyet mengganggu selagi mereka tidur. Ah, benar. Ada orang di situ Kismoro segera menghampiri tubuh laki-laki yang rebah miring. Wah, jangan-jangan dia mati, ah, tidak, masih hidup, agaknya pingsan. Dibantu istrinya, Kismoro mengangkat tubuh Joko Anengpati yang masih tetap mendekat bangkusan sutra kuning itu, masuk ke dalam rumah. Ketika berada di dalam dan tersinar cahaya lampu, mereka melihat pakaian serbah hitam yang halus serta raut wajah yang tampan, sehingga Kismoro berseru, ah, agaknya ia seorang bangsawan dia tentu sakit, kakang, kita tidurkan dia di bilik, biar kita di luar saja. Kita rawat dia seperlunya, sibuklah dua orang suami istri ini. Mereka membaringkan tubuh Joko Anengpati di atas balai-balai bambu, satu-satunya perabot pondok mereka. Dengan hati-hati Kismoro lalu mengambil bungkusan sutra kuning itu agar Joko Anengpati dapat berbaring lebih enak, kemudian ia meletakkan bungkusan itu di sudut balai-balai. Lekas kau masak air panas, biar ku cuci muka dan dadanya, wah, dia benar-benar sakit, lihat dia mi ngerang-ngerang dan tubuhnya penuh peluh. Setelah masak air, kau menganya em janur untuk tikar, kita tidur di luar bilik saja. Tanpa mi bantah istri setia ini cepet melakukan perintah suaminya, hatinya agak tenang karena mengira bahwa yang mereka tolong tentulah seorang bangsawan tinggi. Mungkin seorang pangeran, pikirnya, atau setidaknya tentu puteratu menggung. Orang muda yang begini tampan dan pakaiannya begitu halus, mi bawa bungkusan sutra kuning pula, tentulah seorang keluarga keraton. Ketika Kismurwar mencuci muka dan dada, Joko Waneng pati siuman dari pingsannya. Pikirannya yang cerdik segera membuat ia sadar bahwa ia telah ditolong oleh penduduk dusun, penghuni pondok itu mungkin. Hatinya agak lega, dan dia berbisik lemah, Kisanak, tolonglah, aku terkena racun. Setelah berkata demikian, ia bangkit duduk bersila dan mengerahkan segala kekuatan batin dan tenaga saktinya untuk melawan hawa beracun yang mengera M dalam perutnya. Ia maklum bahwa dengan jalan ini ia akan dapat bertahan, akan dapat mencegah hawa beracun itu merusak isi perutnya sampai datang obat penolong. Kalau ia banyak bicara, hal itu akan membuat keadaannya makin berbahaya. Kalau saja ia tadi tidak mempergunakan terlalu banyak tenaga berkejaran dengan mirah, tentu keadaannya tidak separah ini. Kismoro terbelalak kaget, mi lihat laki-laki tampan itu duduk seperti samadhi, ia tidak berani menggenggut dan cepat-cepat ia menyelingap keluar bilik menemui istrinya. Wah, celaka, wihanti, dia, dia bilang terkena racun, hei, terkena racun. Apanya dia tidak terluka, tentu ada racun termakan olehnya. Ah, aku harus cepat mencari obat pemunah racun, daun dan akar widoro upas apa saja yang dapat melawan racun. Ada dua-tiga macam daun yang ku tahu dapat melawan racun. Eh, kalau nanti dia minta minum, kau beri minum air dawegan, kelapa muda, pilih yang hijaui. Hahaha, kau sendiri mau ke mana? Tanya istrinya, agak ngeri karena ingat bahwa tamu mereka itu sakit berat, terkena racun. Siapa tahu akan matislak isuaminya pergi? Aku harus mencari obat pemunah, jangan sekarang. Malam-malam begini mau ke hutan? Bagaimana kalau muncul macan atau kau dikeroyok lutung tapi dia perlu ditolong, Kakang, memang sudah semestinya dia ditolong. Akan tetapi kalau mim bahayakan keselamatanmu sendiri, aku tidak rela. Bagaimana kalau kau tertimpa bencana di hutan, dimakan harimau atau dikeroyok lutung? Kau celaka, dia pun tidak tertolong, tinggal aku sendiri yang kebingungan setengah mati. Tidak, tidak boleh kau pergi, besok pagi-pagi saja. Tapi dia, Wiyanti merangkul suaminya. Kakang, kalau kau mimaksa pergi, boleh, akan tetapi aku ikut. Biar mati kalau bersamamu tidak mengapa, akhirnya si suami mengalah, apalagi ketika ia melihat betapa tamunya itu masih duduk bersama di dan agaknya tenang, tidak terdengar mengeluh lagi, ia merasa lega dan menunda niatnya mencari daun obat. Semalam ini suami istri ini tidak dapat tidur pulas. Bukan karena tidur di atas tanah bertila emtikar daun kelapa, hal ini sudah biasa bagi mereka, akan tetapi mereka hanya rebah-rebahan saja dan tak dapat tidur karena mereka mik mikirkan tamu mirka. Sebentar-sebentar Kismoro bangkit dan menjenguk ke dalam bilik. Heran ia mi lihat tamunya yang muda dan tampan itu masih saja duduk bersilah. Ah, dia tentu seorang satya, bisiknya dekat telinga istrinya, agaknya semalam suntuk ia akan bersama dek. Alangkah kuatnya ia bertapa, tidakkah seperti engkau, setiap malam tidur mi lingkar seperti ular kekenyangan bisik istrinya. Wah, wah, kau ingin mempunyai suami satya, begitukah suaminya mencela. Satria mana sudi dengan aku? Pula, aku lebih senang punya suami engkau daripada segala macam em Satria. Menjemukan benar, kerjanya hanya duduk bersilah percakapan itu dilakukan sambil berbisik-bisik agar jangan mengganggu tamu mirka. Siapa kira, biarpun dalam sama dimengerahkan tenaga dalam melawan racun, percakapan bisik-bisik ini tidak pernah terlepas dari telinga Joko Wanengpati. Kismoro lega hatinya lalu merangkul istrinya. Mereka dapat tidur pula sejenak dan telah bangun lagi ketika menjelang pagi ramai terdengar suara kokok ayam hutan dan kicau burung diseling cecowetnya kera dan lutung. Sambil mim bawa arit, berangkatlah Kismoro ke hutan mencari daun-daun penawar racun. Tak lama kemudian ia sudah kembali bersama seorang kakek setengah tua berjubah kuning. Kepalanya yang dicukur gundul tertutup kain berwarna kuning pula. Melihat kepalanya yang tak berambut, mudah diduga bahwa dia adalah seorang penganut agama Buddha, seorang wiku yang bertapa di gunung-gunung, wajahnya tenang dan sinar matanya lembut. Memang dia adalah seorang pertapa, seorang pendeta agama Buddha yang berasal dari barat, dari daerah Sriwijaya. Dia sampai di lereng lawu dalam usahanya mencari dan mengumpulkan daun-daun dan akar-akar obat karena wiku Jaladara ini adalah seorang ahli pengobatan. Secara tidak disengaja ia bertemu dengan Kismoro yang sedang mencari daun penawar racun. Terjadilah tanya jawab dan mendengar bahwa Kismoro sedang berusaha mencarikan obat bagi seorang yang menjadi korban racun. Wiku Jaladara segera menawarkan bantuannya. Tentu saja penawaran ini diterima dengan girang oleh Kismoro dan segera ia mengajak Seng Pertapa pulang ke pondoknya setelah mereka mengumpulkan daun-daun obat menurut ketunjuk Seng Wiku. Atas pandang mata penuh pertanyaan dari istrinya, Kismoro segera berkata, Istriku, inilah Bapak Wiku Jaladara yang berkenan hendak menolong tamu kita, Wah, syukurlah, syukurlah, aku sudah khawatir sekali, kan? Tamu kita sejak pagi tadi merintih saja, Seng Pertapa lalu diantar masuk ke Dala M. Bilik. Benar saja laporan Wiyanti, setibanya di Dala M. Bilik, mereka melihat Jokohaneng Pati rebah telentang dan merintih perlahan. Wiku Jaladara menghampiri dan Mi mandang penuh perhatian, kemudian merabah lengan dan dahinya lalu mengangguk-angguk. Dia teracun perutnya. Aneh dia masih dapat bertahan. Eh, nini, lekas kau gondok daun-daun ini sampai mendidih, biarkan airnya menguap tinggal setengahnya. Airnya beri tiga batok, Wiyanti cepat melaksanakan permintaan pertapa ini. Sehari itu Seng Wiku berdiam di Dala M. Pondok dan Jokohaneng Pati diberi minum jamu sampai enak em kali, dilayani penuh perhatian oleh Wiyanti dan Kismoro. Menjelang senja, Jokohaneng Pati muntahkan darah hitam dan setelah itu ia dapat tidur nyenyak, napasnya teratur dan tenang, tubuhnya tidak panas lagi. Dala M. keadaan masih belum sadar ia disuapi nasi encer dan sayur asam oleh Wiyanti atas petunjuk Wiku Jaladara. Banyak sekali makannya pemuda itu sehingga Wiyanti dan suaminya tersenyum geli, juga girang karena ini merupakan tanda bahwa si tamu telah sembuh. Menjelang senja hari itu, untuk terakhir kalinya Wiku Jaladara datang ke bilik Mimer Iksa keadaan Jokohaneng Pati yang masih tidur nyenyak. Ia merabah dahi dan dada, lalu menarik napas lega dan berkata kepada suami istirian dolar berada di dalam bilik pula. Ia sudah sembuh, hanya tinggal istirahat dan dalam beberapa hari tentu sehat kembali. Saya akan pergi sekarang, ah, Bapak Wiku yang mulia. Kami harap Bapak Sudi bermalam di sini, kata Kismurwar menahan.